Oke, kalau misalnya kalian lagi butuh laptop dengan budget 8 jutaan ya, dan untuk ngedit video, kalian wajib nonton video ini sampai beres. Di video ini gue bakal ngebahas laptop terbaru dari Huawei, yaitu Huawei MateBook D15 atau MateBook D15. Masih bareng gue di Swan Zone dan sekarang mari kita bahas. Let's go! Oke, sebelum kita bahas gimana render video di laptop ini, gue mau bahas untuk desainnya terlebih dahulu. Jadi desain laptop ini tuh jujur gue suka banget ya, sangat simpel, di bagian depannya juga cuma ada tulisan Huawei, dan dengan balutan metal berwarna Mystic Silver. Serta dipadukan dengan aksen hitam pada bagian keyboard dan layar, bikin laptop ini terlihat sangat elegan. Dimensi laptop ini sangat cukup oke untuk dibawa kerja dimana saja, dengan bobot yang tidak begitu berat, jadi membawa laptop ini di tas gak akan bikin cepat pegel di pundak. Selain itu, charger-nya juga sangat simpel banget ya. Sudah menggunakan USB Type-C, dan charger-nya juga sudah support dengan fast charging 65W. Yang bikin gue kurang suka sama laptop ini tuh adalah keyboard-nya. Gue kurang suka karena butuh waktu lumayan lama untuk terbiasa ngetik di laptop ini. Gak tau kenapa, gue ngerasa kedalaman tombol-tombolnya ini tuh kurang begitu nyaman buat gue. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, overall aman-aman aja. Cuma ada satu tombol nih yang menarik, yaitu tombol untuk mengakses webcam, atau sebutannya ini resist camera. Uniknya, webcam ini tuh akan muncul kalau kita tekan. Sistem webcam yang manual seperti ini bakalan lebih bisa menjaga privacy penggunanya. Dan jujur gue suka banget yang kayak gini. Kurang suka sama keyboard, tapi gue suka banget sama touchpad-nya. Gede banget bro, gak tau kenapa. Ini enak banget dipakainya tuh enak banget ya. Responnya cepet, klik kanan-klik kirinya juga empuk, dan gak begitu licin. Jadi selama gue menggunakan touchpad-nya ini, ya jari gue tuh lebih lincah gitu ya. Karena lebih nyaman dan ya sangat responsif. Sementara untuk keamanannya, laptop ini dilengkapi dengan sensor fingerprint yang sekaligus berfungsi sebagai tombol power. Untuk menghidupkan laptop, tombol ditekan seperti biasanya. Dan untuk scan fingerprint, kita hanya perlu menempelkan jari kita pada tombol power-nya. Untuk konektivitasnya, sebelah kiri ada port USB Type-C ya. Ini untuk charging dan juga bisa digunakan untuk transfer data. Kemudian ada juga satu buah USB 3.0 generasi 1 dan port HDMI. Sebelah kanannya ada dua buah USB 2.0 dan audio jack. Dan sejujurnya nih, gue pengen ada slot SD card atau microSD agar lebih memudahkan untuk memindahkan data dari kamera ke laptop ini. Kemudian untuk speaker laptop ini berada di bagian bawah. Dan untuk kualitas audionya, silahkan teman-teman nilai sendiri. Jangan lupa gunakan headset supaya suaranya terdengar lebih jelas. Untuk kualitas layarnya, jujur gue suka banget. Dengan ukuran 15,6 inci dengan panel IPS, layarnya ini bisa menampilkan gambar dengan baik. Warna yang dihasilkan juga sangat nyaman di mata, gak terlalu gonjreng. Jadi clear gitu dan tentunya cukup tajam. Layarnya ini juga sudah ada anti-glide dengan sudut pandangnya ini sampai 178 derajat. Yang menariknya nih, bezel di layar ini tuh cukup tipis, hanya 5,3 mm saja. Sehingga screen to body rasionya ini mencapai 87%. Layar terlihat lebih lega, sehingga memberikan experience lebih untuk penggunanya. Baik digunakan untuk bekerja, ataupun untuk multimedia. Sebelum kita coba ngedit video di laptop ini, ada fitur yang cukup menarik ya, yaitu Huawei Share. Dengan fitur ini, kita bisa melakukan multi-screen collaboration dengan mudah, sesama device Huawei. Kita bisa menampilkan layar smartphone Huawei yang kita miliki di Matebook D15 ini. Setelah terhubung, kita bisa akses banyak hal nih. Kita bisa mengirim pesan, menonton video, copy data, dan lain-lain. Intinya kita bisa menggunakan smartphone Huawei melalui Matebook D15 ini dengan mudah. Nah, sekarang kita coba nih, tes render video menggunakan laptop ini. Menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 dengan 4 core dan 8 thread. Kemudian RAM-nya ini 8GB dan storage-nya ini 256GB. Melihat skornya, laptop ini tuh sudah nyaman digunakan untuk aktivitas kasual atau digunakan untuk pekerjaan kantoran. Tapi seperti biasa ya, di channel ini kita bakalan coba tes render video menggunakan DaVinci Resolve. Sekarang gue coba import beberapa video ya, yang sudah gue rekam menggunakan smartphone dengan kualitas Full HD. Full HD 30fps. Terus kita juga edit tipis-tipis aja nih. Kita edit dikit-dikit aja, kita kasih transisi di beberapa frame. Selain transisi, kita juga terus kita masukin teks ya. Kita coba masukin teks. Dan ini tuh gue asumsikan nih, gue asumsikan kalau kita tuh nyoba buat bikin video konten yang simple-simple aja ya. Jadi tanpa efek-efek yang berlebih. Jadi nggak ada tuh yang namanya efek api lah, serigala, apa. Intinya ini cuma simple aja buat konten Youtube untuk awal-awal aja, oke? Kemudian mari kita coba nih, kita coba color grading ya dikit-dikit ya. Tapi jangan terlalu berlebihan karena color gamutnya layar ini tuh kayaknya belum 100% sRGB. Kalau coloringnya berlebihan, ntar cemong-cemong juga hasilnya. Gue coba naikin kontrasnya aja dan saturasinya aja dikit. Sejauh ini untuk ngedit di DaVinci Resolve cukup nyaman ya. Lemut-lemut dikit sih wajar aja, tapi overall masih bisa kita kompromiin. Sekarang gue bakal render video ini nih, dengan durasi sekitar 5 menitan. Gue render untuk upload ke Youtube dengan kualitas Full HD 30fps. Dan ya, rendernya ini tuh selesai dalam waktu 6 menitan lebih. Ini udah lumayan bagus sih segini ya. Oke, baik. Kesimpulannya ya. Jadi setelah kita coba tadi ngedit video menggunakan DaVinci Resolve, menurut gue pribadi laptop ini tuh sudah cukup oke ya untuk kita gunakan untuk membuat video simple-simple aja di Youtube. Jadi kalau misalnya kalian punya budget 8 jutaan, laptop ini tuh sudah masuk kategori cocok untuk dibeli ya. Salah satu laptop yang cocok untuk dibeli. Dan karena ini tuh udah oke juga, udah lumayan oke juga buat ngedit video. Jadi kalau misalnya digunakan untuk aktivitas kasual seperti pekerja kantoran, ini sudah sangat amat cukup. Dan ketika gue coba ya, untuk baterainya, gue coba browsing, netik, ya sesekali nonton video atau sesekali dengerin musik. Laptop ini tuh bisa bertahan sekitar 7 jaman. Ini dari pemakaian gue, tapi kalau misalnya kayak gitu kan pemakaiannya beda-beda ya. Tapi overall, pakai laptop ini, kalau misalnya kalian mau mulai bikin video di Youtube, ini udah cocok sih kalau mood gue. Oke, paling terakhir video kali ini, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain langsung aja, follow Instagram gue ya di Atis One Zone. Kalau misalnya mau beli laptop ini juga, kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Oke, gue pamit. Ya, bye.